Halo sahabat Mr. Movies, gimana kabar kalian? Saya harap kalian semua ada dalam keadaan sehat-sehat selalu. Hari ini saya akan menceritakan aluk cerita film yang berjudul Apokalipto. Spoiler di depan selalu hati-hati, saya harap kalian menikmatinya. Film yang dirilis oleh Mil Gibson tahun 2006, berlatar belakang di semenanjung Yucatan, Meksiko pada masa keruntutan peradaban Maya. Film ini menceritakan salah satu suku Maya yang kabur dari ritual pengorbanan manusia pada masa itu. Cerita ini bermula ketika suatu hari penduduk Maya tiba-tiba diserang oleh prajurit yang mencari manusia untuk dikorbankan kepada Dewa. Padahal sebelumnya mereka hidup rukun dan damai. Tampak seekor babi yang sedang dikejar oleh warga kampung yang sedang berburu. Akhirnya babi itu berhasil tertangkap akibat terkena perangkap yang dipasang oleh mereka. Mereka langsung membelah tubuh babi itu. Jantungnya diberikan kepada si asap, hatinya diberikan kepada si hidung lebar, kupingnya diberikan kepada si kakao, dan sakarnya diberikan kepada si bego. Karena dia belum memiliki anak. Pertama dia ragu, tetapi akhirnya dia pun memakannya. Saat memakannya dia muntah-muntah. Mereka terus mengejeknya, dan pada akhirnya mereka berkelahi. Kepala suku pun memisahkan mereka, dan menasehati si bego memberikan jalan keluar baginya cara memiliki seorang anak. Mereka pun berdamai dan tertawa bersama. Saat mereka sedang bercanda, jaguar anak kepala suku merasa ada orang yang sedang bersembunyi di sekitar mereka. Dan saat jaguar memanggil, mereka pun menyahut. Ternyata mereka adalah suku lain yang minta izin, karena ingin melintasi wilayahnya. Karena tempat mereka telah dirampas oleh penguasa yang jahat, dan mereka terlihat sangat ketakutan. Jaguar sebagai anak kepala suku, mengizinkan mereka melewati wilayahnya. Jaguar dan teman-temannya pulang membawa hasil buruan yang banyak. Jaguar masih penasaran dengan tetapan orang-orang tadi. Pandangan mereka penuh dengan ketakutan. Dan itu adalah misteri bagi jaguar. Sebagai orang tua, kepala suku tahu apa yang ada di hati anaknya. Ia pun menenangkan jaguar. Semua orang bergembira dan senang karena melihat jaguar dan teman-temannya mendapat hasil buruan yang banyak. Mertua si Bego memaksanya untuk memberikan seorang cucu padanya. Ia memaksa si Bego untuk tidur dengan anaknya. Saat si Bego dan istrinya masuk ke kamar, tidak lama kemudian mereka keluar dari kamar sambil berteriak kesakitan. Begitu juga dengan istrinya. Itu membuat semua orang tertawa. Malam pun tiba. Semua orang berkumpul dan seorang laki-laki tua sedang memberikan nasihat bagi mereka. Setelah itu semua bersuka lia dan menari. Menjelang fajar, jaguar bermimpi buruk. Itu membuat dia terbangun. Tanpa mereka sadari, tempat mereka sudah dikepung oleh musuh. Jaguar yang sudah bangun, ia melihat pergerakan musuh sehingga ia menyelamatkan istri dan anaknya. Rumah-rumah mulai dibakar. Mereka mulai membunuh. Jaguar melarikan istri dan anaknya ke sebuah sumur yang kering. Saat sedang menurunkan istri dan anaknya, tiba-tiba datang seorang penjahatan untuk membunuh jaguar. Tetapi jaguar berhasil membunuh penjahat itu. Pembunuhan terjadi. Ada tanisan dan air mata. Karena kalah jumlah, jaguar dan teman-temannya akhirnya dikalahkan. Mereka diikat untuk dibawa ke tempat musuh. Ayah jaguar dibunuh di depan matanya. Itu membuat hatinya hancur. Seorang penjahat mencurigai jaguar. Karena jaguar selalu melihat ke arah sumur. Penjahat itu pergi dan memeriksa keadaan sekitar sumur. Dan untungnya penjahat itu tidak melihat isi sumur. Yang menjadi tempat persembunyian istri dan anak jaguar. Jaguar dan teman-teman serta yang lainnya digiring meninggalkan tempat mereka. Yang tinggal hanya anak-anak. Mereka diikat sepuluh orang pada sebatang kayu panjang. Pada barisan jaguar terdapat seorang yang sudah sekarat. Dan apabila dia terjatuh, jaguar yang akan dipukul. Karena tidak ingin jaguar dipukul, Ia memaksakan dirinya untuk tetap berjalan. Mereka melalawati sungai yang airnya sangat deras. Meninggalkan anak-anak. Terlihat istri jaguar sedang menubati luka anaknya yang terbelak. Saat rombongan melewati jurang yang mendalam, Orang yang sekarat itu jatuh karena sudah sangat menerika. Karena ia jatuh maka jaguar juga jatuh. Karena mereka terikat bersama. Jaguar harus berusaha kembali pada posisi semula. Kalau tidak yang lain pun akan jatuh. Saat seorang anak buah penjahat melihat bahwa orang ini menyusahkan, Ia pun membuang orang sakit itu ke jurang. Melihat apa yang dilakukan anak buahnya, Kepala penjahat menjadi marah dan ia mengancam anak buahnya. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Tampak di dalam sumur istri dan anak jaguar tertidur lemas. Hari mulai malam akhirnya rombongan itu pun beristirahat. Sambil beristirahat, jagoran teman-temannya mengungkapkan perasaan dan sakit hati dan berniat ingin membalas. Pagi pun tiba, mereka melanjutkan perjalanan. Dan di tengah perjalanan ada pohon besar yang tumbang. Dan mereka melihat seorang anak perempuan yang sedang duduk di samping jenazah ibunya. Mereka tidak mendekati anak itu. Karena mereka menganggap anak itu dan ibunya membawa penyakit. Tiba-tiba anak itu berteriak, Kamu semua akan dibunuh oleh laki-laki yang berlari bersama seekor macet. Akhirnya, mereka tiba di tempat sang penguasa. Daerah yang kering dan gersang. Dengan penduduk yang terlihat tidak sehat. Dan tidak berperi kemanusiaan. Para tawanan digiring menghadap sang penguasa. Kehadiran mereka disambut sangat meriah. Karena para tawanan akan dijadikan persembahan untuk para dewa mereka. Para tawanan digiring sampai ke atas panggung yang sangat tinggi. Di atas panggung itu, mereka telah mempersiapkan tempat untuk korban yang akan dipersembahkan kepada dewa. Satu persatu teman jaguar disuruh ke depan untuk dikorbankan. Jaguar yang menunggu gilirannya, Teringat akan istri dan anaknya yang sedang menunggunya di dalam sumur. Itu membuat hatinya sangat sedih. Tapi juga takut. Dan tibalah giliran jaguar. Dengan hati yang hancur, jaguar maju untuk dikorbankan. Saat jaguar hendak dibunuh, Tiba-tiba terjadi gerhana matahari. Sehingga membuat daerah itu menjadi gelap beberapa menit langannya. Dan saat gerhana itu sudah lewat, Sudah terang kembali, Mereka tidak jadi mengorbankan jaguar. Karena dianggap sebagai pertanda buruk. Dan penguasa menyuruh membuang tawanan yang masih hidup. Jaguar dan teman-temannya digiring ke lapangan yang sangat luas. Mereka disuruh lari. Dan panah tombak akan diarahkan kepada mereka. Satu persatu teman jaguar dipanah, Ditombak, Dan akhirnya mereka mati. Kini tinggal jaguar dan seorang temannya. Jaguar dan temannya pun disuruh berlari. Mereka berlari selang-seling. Panah dan tombak pun silih berganti mendarat Di samping kiri dan kanan mereka. Seorang anak buah penjahat melemparkan tombak Dan mengenai teman jaguar, Dan langsung mati. Kepala penjahat melepaskan panahnya Dan kena pada pinggang jaguar. Dan jaguar pun langsung jatuh. Jaguar masih berusaha untuk berdiri. Dan ia mematakan panah yang menembus perutnya. Saat itu jaguar dihadang oleh seorang penjahat. Dan dia pun terjatuh. Ketika penjahat itu hendak membunuh jaguar. Tapi sebaliknya, jaguar lah yang membunuhnya. Dan penjahat itu adalah anak buah dari kepala penjahat. Kepala penjahat melihat dari jauh bahwa anaknya terjatuh. Dia langsung berlari untuk melihat apa yang terjadi. Melihat anaknya yang sudah sekarat. Kepala penjahat merasa sangat sedih. Ia melihat anaknya meninggal. Dan itu membuatnya sangat marah. Dia ingin membunuh jaguar. Kepala penjahat dan lelapan anak buahnya mengejar jaguar. Jaguar yang sudah terluka berusaha berlari. Walaupun menahan sakit. Jaguar berlari melewati kebun jagung yang luas. Ia terus berlari. Ia juga melewati lautan jasad manusia. Ia tetap berlari dan tidak berhenti. Kepala penjahat dan anak buahnya terus mengejar jaguar. Dengan sempoyongan, jaguar terus berlari hingga masuk ke hutan. Ketika ia sedang berlari, Ia melihat sebatan pohon. Yang ia pikir ia dapat bersembunyi di atasnya. Jaguar pun naik di atas pohon itu. Di atas pohon ia merintik kesakitan. Dan lukanya tetap mengeluarkan darah. Hingga menetes di punggung salah seorang penjahat Yang sedang mencarinya. Saat jaguar melihat ke depan, Tampak seekor anak macan. Dan ketika ia melihat ke belakang, Ia melihat seekor macan betina yang sedang menatapnya. Seketika itu ia berlari dan dikejar oleh macan itu. Kepala penjahat dan anak buahnya mendengar langkah lari dari jaguar. Tapi mereka tidak menyadari kehadiran macan di belakangnya. Dan saat melihat jaguar, Mereka langsung mengejarnya. Dan salah satu penjahat itu, Diterkam oleh macan itu. Kepala penjahat dan anak buahnya membunuh macan. Dan mereka tidak mengejar jaguar. Kepala penjahat sangat membenci jaguar. Ia bersumpah apabila mendapatkan jaguar, Ia akan mengulitinya. Jaguar terus berlari dengan menahan rasa sakit yang sangat dalang. Mereka terus mengejarnya hingga malam hari. Dengan menggunakan obor, Mereka tetap mengejarnya. Terlihat istri jaguar masih terjaga. Sedangkan anaknya sudah tertidur. Tiba-tiba ada dua monyet yang berkelahi di atas sumur. Membuat ibu dan anak ini terkejut dan takut. Seekor dari monyet itu terjatuh ke sumur. Dikira sudah mati. Tetapi masih hidup. Dan monyet itu dipukul hingga mati. Terlihat rombongan kepala penjahat terus mengejar jaguar. Ketika seorang penjahat itu melihat tanda biru di sebuah dinding batu. Ia memanggil teman-temannya. Saat mereka mendekat dinding batu itu, Tiba-tiba seekor ular berbisa mematuk penjahat itu. Melihat anak buahnya yang digigit ular, Kepala penjahat langsung meninggalkannya. Mereka terus mengejar jaguar dan membiarkan teman mereka yang sekarat karena digigit ular berbisa itu. Mereka saling berkejaran. Sesekali mereka melepaskan tombak dan panah. Jaguar lari sangat cepat karena ia sangat mengenal hutan itu. Mereka mengejarnya sampai ke sungai yang di sana ada air terjunnya. Tanpa berfikir, jaguar langsung melompat ke dalam air terjun. Setelah ia berenang ke tepi, Ia melihat mereka ke atas dan langsung berteriak, Hutan ini adalah milikku dan juga rumahku. Disinilah aku dibesarkan. Mendengar itu, seorang anak buah merasa takut Dan tidak berniat ingin mengejar jaguar lagi. Tetapi kepala penjahat langsung membunuhnya. Kepala penjahat dan anak buah yang tersisa langsung terjun ke air. Seorang anak buah, kepalanya langsung terbentur batu dan mati seketika. Yang lainnya langsung mengejar jaguar. Jaguar pun terus berlari. Tanpa ia sadari, ia sudah terpelosok dalam lumpur hitam. Jaguar berusaha untuk keluar dari dalam lumpur itu. Dengan badan yang penuh dengan lumpur, Jaguar menunggu kedatangan mereka dengan sarang lebah di tangannya. Saat mereka datang, jaguar langsung melemparkan sarang lebah itu kepada mereka. Terlihat, istri jaguar berusaha untuk keluar dari dalam sumur Dengan menggunakan seutas tali. Jaguar tetap berlari. Ia mengambil katak beracun dan mengambil duri pada pohonnya. Jaguar mencucukan duri itu pada tubuh katak beracun. Dia pun terus berlari. Dan saat bertemu mereka, Ia mengambil sepucuk daun yang lebar dan menggulungnya Untuk dijadikan sebagai senjata. Terlihat, istri jaguar berusaha untuk naik ke atas. Tetapi karena tali yang ia pakai tidak tertahan dengan baik, Akhirnya ia pun jatuh. Jaguar bersembunyi dan menggunakan senjatanya. Duri itu tertancap pada seorang penjahat dan mati. Jaguar kini berhadapan muka dengan penjahat yang lainnya. Penjahat itu berlari mendapati jaguar. Dan jaguar telah melihat kapak yang ada di tanah. Ia pun mengambil kapak dan menghantam penjahat itu dan mati. Jaguar berdiri dan meminta roh ayahnya untuk menolongnya. Hujan pun turun sangat lebat. Air dalam sumur bertambah penuh. Jaguar ingat akan istri dan anaknya. Ia pun berlari mendapatkan mereka. Saat ia melihat mereka, ia tetap dikejar. Dan untuk keselamatan mereka, ia pun berlari menjauh dari mereka. Tetapi para penjahat sempat melihat istri dan anak jaguar. Tapi karena mereka fokus pada jaguar, mereka tidak mempedulikannya. Jaguar tetap berlari hingga ia berhadapan muka dengan kepala penjahat. Saat kepala penjahat lari ke arahnya, dengan pisau di tangannya, ingin membunuh jaguar. Jaguar tidak beranjak. Ia tetap berdiri di tempat. Saat berlari, kaki kepala penjahat menginjar ranjau yang dipasang. Dan akhirnya ranjau itu pun tertancap pada tubuhnya. Dan ia pun mati. Melihat pemimpin mereka sudah mati, kedua penjahat itu tetap mengejar jaguar. Terlihat air dalam sumur sudah bertambah penuh. Sambil menggendong anaknya, ia pun mencari tempat berpijak. Dan ia berpijak pada sebuah batu. Saat itu pun, istri jaguar merasakan sakit melahirkan. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Sedangkan jaguar masih tetap berlari. Walaupun sudah merasa tidak sanggup, jaguar berlari ke arah pantai disusul oleh dua penjahat. Saat mereka tiba di pantai, mereka melihat ada beberapa kapal yang sedang menuju ke arah pantai. Kedua penjahat itu langsung berjalan maju ke arah kapal. Dan tidak menghiraukan keberadaan jaguar. Melihat itu, jaguar langsung melarikan diri. Dan ia pun pergi melihat istri dan anaknya. Saat jaguar tiba di sumur, ia melihat istrinya telah melahirkan. Jaguar sangat bahagia. Ia dan istrinya serta kedua anaknya pergi mencari tempat kediaman yang baru. Untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Dan film pun berakhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bunyikan lonceng notifikasinya. Untuk mendapatkan video terbaru dari Mr. Movies. Terima kasih telah menonton!